Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini channel yang mengupas tentang kisah kehidupan manusia di atas muka bumi Apa kabarnya Sobat Cicit Cuit? Kali ini kita akan membahas tentang kisah yang populer di tengah masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa Sosok itu adalah Kanjeng Miratu Roro Kidul Menurut sebagian orang awam, sosok Miratu Roro Kidul itu adalah sosok putri dari kerajaan Pantai Selatan yang menguasai pesisir Pantai Selatan Selain itu, pangsanggarahan Miroro Kidul juga terdapat di Kabupaten Sukabuni Tepatnya di Samudera Bicotel Kamar Nomor 308 Pelabuhan Ratu, Pesanggarahan Nimas Dewi Ratu Kidul Alamat, Desa Karanghaulu Pelabuhan Ratu, Sukabuni Silsilah Ibu Ratu Kidul Permulaan di Kepalai Ratu Bilkis Istri Nabi Sulaiman dari bangsa Siluman Azraq Beliau kepala tertinggi semua Ratu Kidul Iada Di bawahnya bernama Ratu Alam Azraq Mempimpin Laut Merah sekaligus tangan kanan Ratu Bilkis Kemudian Ratu Kidul Sejagat I mempimpin Laut Pasifik dan Hindia Lalu Ratu Kidul Naga Biru mempimpin dasar laut dalam Ia akan menampakkan wujud di selakiamat akan tiba-tiba sebagai perusak desgunung, kawah dan tsunami Di bawah lagi bernama Ratu Kidul Jawa Di sini dijumpai di pemimpin Dewi Nawang Wulan Istri Jakarta Ruki mengepalai Laut Jawa Timur Dewi Nawang Wulan dan Nawang Sari Putri Prabu Siliwani I mengepalai Jawa dan sekitarnya Dewi Nyai Dolom menguasai Laut Cilacap Dewi Fatimah anak Prabu Gemak Bintoro I dinikahi oleh Prabu Siliwani I mengepalai Laut Yogyakarta Dewi Kedaton mengepalai Laut Purworejo Dewi Sekar Arun dan Dewi Sekar Kuning I mengepalai Laut Kedumen dan sekitarnya Dewi Selasi Kadasi mengepalai Laut Jakarta Ibu Ratu Kidul melegeng garis di seluruh Indonesia 1. Ibu Ratu Bilkis Istri Nabi Sulaiman Ratu dari semua Ratu Bangsa Ahlusiman Keturunan di Zaman Ketauhidan 2. Ratu Kidul Hizib Azraq mengepalai Laut Selatan bagian Bagdad dan sekitarnya Beliau juga bagian dari tangan kanan Ratu Bilkis 3. Ratu Naga Biru Lapis 3 Beliau salah satu Ratu Dedemit sebelum Wali Somo dan pernah menduduki sebagain penguasa Lautan Selatan 1. Ratu Naga Biru salah satu dari guru semua Ratu Pantai Selatan Bagian Yogyakarta 6. Dewi Kencono Wungi Istri Joko Tingkir penguasa Laut Selatan Bagian Wonosogo dan Magelang 7. Dewi Anggini Putri Naga Biru Lapis Kedul Nawang Wulan Bin Prabu Siliwangi mengepalai bagian Tasik Malaya dan sekitarnya 8. Naga Biru Rom dan Putri Prabu Siliwangi Dari Ratu Saleman bagian Cilacap dan Pulau Penyungusa Kambangan 9. Ratu Sejagat Alam dan Putrinya menguasai tujuh generasi dan paling lama menduduki Pantai Selatan Terhitung zaman Togok, Adli, Suleman, Lelembut, dan Ngayang di zaman Wali Somoan Pertanyaannya adalah, benarkah sosok kanjeng ratunya Iroro Kidul itu ada ataukah hanya sebatas mitos sem? Ata, karena menurut para ahli agama, dalam hal ini adalah menurut para alim ulama, bahwasannya jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah segala urusan dengan urusan dunia, bahkan menurut para alim ulama, hanya tersisa 3 urusan bagi seseorang yang telah meninggal dunia, diantaranya adalah A. 1. Sodakoh dari ia 2. Doa dari seorang anak yang ia didik semenjak masih hidup 3. Ilmu yang ia ajarkan kemudian diamalkan oleh orang lain Berangkat dari keterangan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penguasa Pantai Selatan yang dialamatkan kepadanya Iroro Kidul hanyalah sebatas mitos bela K. Yang mungkin memiliki kebenarannya adalah sebatas, memang ada kemungkinan dahulu ada sosok putri tersebut namun beliau sudah lama meninggal dan sudah terputus dari segala urusan dengan urusan dunia Dengan demikian, adalah tidak benar jika dikatakan bahwa Iroro Kidul masih hidup hingga kini dan menjadi penguasa Laut Selatan Demikianlah Sobat Cicit Cuit Channel Kisah tentangnya Iroro Kidul Semoga menjadi khasanah ilmu bagi kita semua Sesungguhnya kebenaran itu mutlak milik Allah Dan, kesalahan itu tentu dari kehilafan kami Terima kasih sudah menonton channel kami Dan sampai jumpa kembali di video-video berikutnya Kami mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton